Halo guys, David disini, dan ini adalah iVertu 5G. HP dengan harga 70 juta! Wuh! Ini HPnya bukan punya saya, ini HP saya minjem dari kenalan. Pas tau dia beli HP ini, saya langsung sepik-sepik biar boleh dipinjemin buat unboxing. Jarang-jarang kan kita nyobain barang semewah ini. Malah kayaknya ini HP paling mahal yang pernah kita coba ya. Ada yang lebih mahal lagi nggak? Ada yang 100 juta gitu. Kayaknya nggak ya. Yang paling mahal ya paling apa sih iPhone doang ya? Itu 20 juta, murah lah itu. Oppo Lamborghini, 30 juta, 40 juta itu mah lewat. Itu ah, receh doang lah. Ini iVertu 5G, pas saya cek ke Tokopedia, ada yang jual dengan harga 70 juta, si Apple III. Ternyata Doi ada jual juga, dan stoknya ada 4. Masa beneran tak biji sih? Berani banget ngetok sebanyak itu. Ya di video ini kita bakal have fun aja lah. Saya belum pernah unboxing HP semahal ini, dan anda juga kayaknya nggak bakal beli. Kecuali isi di dalemnya memang seluar biasa itu ya. 3 kali lipat lebih luar biasa dari iPhone 13 Pro Max. Saya nggak bisa langsung just gitu doang ya. Kayak ini nggak worth it gitu. Kita harus lihat dulu, siapa tau lebih bagus dari iPhone. Nggak mungkin. Kalau level kita mah beli yang pasti-pasti aja ya, HP yang umum aja, yang resmi-resmi aja. Apalagi yang resmi gitu banyak promonya. Terutama di official store Tokopedia. Ada diskon berlipat ganda, flash sale sampai 90%, cashback dari banyak brand populer, plus gratis ongkir sampai 100%, tiap tanggal 13 sampai 24. Jadi langsung cek aja link di bawah buat nikmatin diskonnya. Kalau VR2 ini kayaknya nggak di diskon ya, soalnya harga dirinya bakal langsung jatuh gitu. Kalau misalnya dia di diskon, kita langsung coba unboxing aja. Ini dia kayak dibungkus pakai plastik, entah plastik dari mana. Soalnya kalau dari VR2-nya kayaknya ini plastik, bukan plastik yang gaya-gaya banget ya. Kayak plastik tipis mantul-mantul gitu. Jadi ini harus agak hati-hati, jangan mecet. Ini plastik biasa sih ini kayaknya re-pack. Kalau dari kotaknya sendiri sih nggak ada yang spesial-spesial banget ya. Ini teksturnya mirip kayak tekstur kotak Samsung, kotak iPhone, dan ada tulisan VR2 aja sih. Memang dari jenis tulisannya ini kayak merek-merek mewah kayak apa? Fendi atau yang pokoknya yang mahal-mahal yang dipajang di mall mahal itu juga. Terus di sekelilingnya nggak ada apa-apa, cuma polos aja. Sama sekali nggak ada keterangan spek atau apa ya, paling cuma di belakangnya aja. Di sini ada tulisan VR2, ada 5G digital mobile phone, ya dalamnya HP, modelnya VTL-20201. Karena HP ini sebenarnya dia keluaran 2021 ya, kayak udah setengah tahun lalu atau setengah tahun lebih lah. Makanya spek yang ada di dalamnya ini, kayak spek flagship tahun lalu. nanti kita lihat. Ini description-nya, iVertu Jade Black Calf BESV. Ini mungkin artinya... Warnanya Jade Black ya, bukan Jade Black, tapi Jade Black. Ini namanya iVertu, agak unik sebenarnya, ada huruf I-nya di depannya, iVertu, karena kalau saya tebak ya, iVertu ini jatuhnya masih kayak kasta bawahnya HP-HP Vertu gitu. Kalau saya lihat di websitenya, ada yang harganya 20 ribu dollar, ada yang 30 ribu dollar, 300 juta gitu. Ada yang 500 juta, ada, sampai ada yang 700-800 juta juga ada. Jadi, mungkin buat kelas Vertu, iVertu ini yang harganya 3 ribu dollar, itu kayak mungkin beli casing doang. Ya soalnya kalau orang udah keluarin duit 500 juta, kayaknya harga 70 juta buat HP ini nggak segimananya ya. Wow, di dalam sini! Pas dibuka, baru berasa kalau HP ini premium. Ini kayak dari kulit-kulit dompet gitu loh. Halus banget, dan ini kayak ada di emboss gitu, atau di apa? Kalau masuk itu emboss bukan? Di boss, nah jadi dia masuk itu, jadi serasa lebih mewah lagi. Kalau misalnya saya buka ini dan isinya emas atau jam tangan, cocok-cocok aja ya rasanya, tapi ini sebenarnya di dalamnya ada HP aja. Coba kita buka lagi. Gimana ini bukanya? Berat loh! Hmm, bentar-bentar. Wuh, ini kayak ada buku gitu, mungkin kalau isinya pena yang mahal juga masuk akal. Ini harusnya isinya dalamnya HP ya. Nanti kita lihat, kita lihat dalamnya dulu. Ini Vertu lagi. Semuanya di branding ya. Ini bukanya, oh bagian sini. Ini sampai kotak buku petunjuknya aja ada, apakah ada casing silikon? Yang di counter 50 ribuan? Entahlah ini ada surat. Ini Vertu, ini tulisan kecil ini, tulisannya England, karena kantor pusatnya di sana ya. Ada surat, kita coba lihat angpao kah isinya atau apa? Ini Vertu lagi. Ini lapnya. Wow! Ini... Apple Cloud merasa tersaingin ini. Tapi kayaknya lap biasa coba ya. Ini lap biasa sih, tapi ukurannya kayak lebih gede aja gitu. Masih anak kan Apple Cloud yang harganya 300 ribu. Ini kayak lap kacamata biasa tapi sedikit lebih tebal aja microfibernya. Ya oke lah. Bayangin HP mana lagi? Yang di paket penjualan ada dikasih fiber cloth. Saking berharganya HPnya nggak boleh ada fingerprint atau minyak, jadi harus dilap terus. Ini Vertu, harusnya dalamnya ada kartu apa gitu ya? Ini kartu member kan atau apa? Soalnya kalau mewah-mewah biasanya ada gituan. Di sini ada authenticity card. Jadi kalau yang asli ada ginian, padahal bikin kartu harusnya gampang. Oh ada kodenya paling di belakangnya. Oh nggak ada deh. Ya ini kita isi aja, mungkin diisi toko kali ya. Oh ini cara perawatan, jadi cara kita ngerawat kulitnya, karena si HP pakai kulit yang asli. Oke nanti coba kita lihat ini juga kartu garansi yang lumayan tebal. Ini apa lagi? Buku petunjuk kah? Kerasa mewah sih, saya suka. Ini dia jualan barang mahal, nggak sekedar jualan nama doang, tapi dari packaging, dari jenis kertasnya pun. dia dibikin tebal dan mengkilat gini, bukan kertas asal ada aja. Dan di dalamnya ada apa lagi? Wuh! Mantap! Ada kantong warna hitam. Yang biasanya mungkin buat taruh apa, headset atau apa gitu. Ini jenis kantong yang mirip sih. Atau taruh cincin juga bisa. Dalamnya ada apa ini? Ini kabel, oh iya kabel. Kabelnya sih kelihatan murahan ya. Jujur aja ini kenapa kabelnya kayak gini? Coba. Nih kalau kita lihat dari close up kayak gini, ini kayak kabel bekas yang kayak ada debu gitu ya. Oh iya ini debu nih, ini kalau saya lap dia langsung mengkilat lagi. Entah kenapa dia kabelnya kayak gini, dan sepengalaman saya, kalau saya pegang aja, ini bukan jenis kabel yang bagus-bagus banget sih. Ini kayak kabel bonsan powerbank nih. Damn! Bungkusnya aja sih yang bagus. Dan dia tipe A2C bener, Iqbal bilang ini ada debu juga. Jadi kalau kita lap, dia hilang. Kok gini sih? Debu emas kali? Mungkin. Ya kalau udah semal, ini kalau kita otomatis dia kepala charger ya. Semoga kepala chargernya bener. Ini kalau nggak salah dapet kepala charger yang 24 Watt. Kayak kabel kepala charger kayak Basius-Basius Acmic gitu loh, yang OIM-OIM gitu, dan tinggal ganti logo dong. Coba boleh tolong ambilin yang mirip, lo pasti tau banyak. Ini koleksi-koleksi kepala charger, dan ya kira-kira malah bagusan kayak gini ya, kalian kali ini merek apa nih? Merek Acmic gitu. Kayak bagusan yang ini gitu, lebih berat, lebih kenceng. Ya sementara ini... Entah kenapa kalau port USB warna putih gini, saya kayak udah langsung liat, ih kok warna putih sih? Kayak nggak di custom atau apa gitu. Dan Vertu-nya kayak ditempel-tempel biasa aja. Jadi... dari kabel sama aksesoris... nggak segitunya ya, dia menangnya di surat-surat. Dari casing nggak dapet, nggak dapet casing. Ini walaupun mungkin HP-nya nggak ada nilainya kalau kita casing-in. Jadi coba sekarang kita buka aja. HP Vertu-nya. HP 70JT. Ini bagus banget ini ngomong-ngomong kotaknya. Kita buka. Wow! Feelnya mantep loh! Kalau kita buka gini, ada engselnya. Ini mewah. Ini juga, ini apa, kayak ada busa-busanya gitu. Busa-busanya gitu, ini buset dah. Cakep banget. Eh! Kok ini kayak plastik HP murah sejutaan ratusan ribu gitu loh? Serius? Iya. Ini kayaknya bekas di... Buka orang deh, mungkin dibuka becu kayak atau apa kali ya, tapi... Kayak... Nggak ada harganya gitu. Ya soalnya HP yang 2 juta aja udah jarang yang pake bungkus plastik kayak ginian. Itu ya tanda-tanda apel. Semoga HP-nya keren ya. Hmm... Udah 2 kali ragu. Kejem mata dulu. Lumayan enteng. Solid. Hmm... Belakangnya ada kulit, sini kayak agak licin-licin gitu. Lumayan enteng sih, lumayan enteng sih. Buat ukuran layar 6,67 inci, ini termasuk kecil. Kalau dari depan kayak nggak terlalu meyakinkan, tapi kalau dari belakangnya... Semuanya biasa aja sih. Ini kulit asli loh padahal. Saya kayak udah ngarep dia itu beda banget sama... Kulit-kulit vegan leather kayak yang ada di Oppo Find X3 Pro atau apa. Dia kan yang warna orangenya itu pake vegan leather. Terus ini dia pakenya kulit sapi asli yang warna hitam. Pilihan warnanya ada banyak kalau iVertu ini. Cuma ternyata setelah dipegang, ya agak biasa sih. Mungkin nilainya baru bakal nambah kalau misalnya kita memang tahu ini kulit sapi asli. Bukan boongan! Jadi lebih kesana. Kalau dari feel megangnya sih sama aja ya. Dari desainnya dia bagus, saya suka di sini ada yang unik. Jadi ada kayak besi huruf V kayak gitu. Terus di sini ada kaca-kaca jadi inget Google Pixel sih. Terus yang kerennya mereka bisa bikin kameranya nggak ada jendolan. Ini kameranya juga mantep. Ini kameranya 64MP. Eh, 64MP. Terus ada 64MP juga. Yang Ultra sama Ultra Wide sama yang utama. Sisanya kamera makro sama kamera depth. Dan ini flashnya. Gaya nggak sih? Hmm, Vertu. 70 juta loh. Boleh gabung iPhone tongkrongan iPhone nggak? Atau masih nggak boleh ya? Pokoknya kan harus iPhone. Kalau misalnya pakai Vertu boleh nggak ya? Masi Android ya? Masi Android ya? Waduh, ditolak Iqbal sama Kevin si pengguna Apple ini. Ini... Kalau mau cari komunitas yang pakai Vertu juga dikit banget pasti. Ini kalau dari pinggir-pinggirnya feelnya nggak terlalu enak sih. Ini ngingetin saya sama HP... Kalau mau kasarnya itu HP Andromax yang zaman dulu gitu. Soalnya dia agak tebel, bulky. Dan dia besi-besinya feelnya biasa aja. Biasa ya nggak ada yang spesial-spesial banget. Di sini ya tombol powernya ada gerigi-gerigi. Feelnya enak sih, nampak. Di atasnya ada garis antena, ada mikrofon. Terus di kiri dia polos. Di bawah ada speaker. Kalau nggak salah mono. Ya mono. Terus ada mikro... suara kemewahan ya. Ya kalau misalnya lagi nonton film terus lagi mau nunjukin keluarga kaya ya gitu sih musiknya. Ini ada USB Type-C dan ini coba sekedar cek aja. Ini SIM Ejectornya tadi ada nggak sih? Nggak ada kali ya. Nah ini sih ada lubangnya ya. Eh bukan. Wih ini ya minimal kita dapat dual SIM. Dan ini dia nggak ada rating IP67 atau apa ya. Karena kalau saya lihat sini dia dari kulit seharusnya nggak ada dan kayak ada beberapa selah yang bikin hape ini bakal kena bahaya kalau kena air. Ini pas saya hidupin dia langsung masuk ke startnya berarti dia udah di setting-setting dulu sebelumnya. Di sini ada ya wallpaper custom mereka, ada tulisan fair to life dan yang mewah-mewah gini. Ini... Oh ini ada hape yang ratusan juta dong ini. Ini hape kalau nggak salah harganya 700-800 jutaan. Sayangnya saya nggak bisa itu silahkan ditempel sini aja. Atau screenshot dari websitenya. Di sini homescreen-nya. Ini namanya Luxury OS ya. Sampai namanya aja mereka pengen pamer gitu kalau OSnya yang mewah. Cuma buat saya ini kayak skin-skin biasa sih. Siang udah kebanyakan lihat skin. Ya kayak Lamborghini kemarin saya kayak kurang masuk aja sih selera saya sama skin-skin kayak gini tapi memang feelnya mewah ini jamnya kebetulan ini jam 3 pas sih. Jam 2 oh ini kecepatan sejam. Ini dia jamnya bagus terus dari icon-iconnya juga kelihatan udah di custom minimal dari sana niatnya berasa. Kayak ada kedalaman gitu kelihatan dari kamera nggak ya? Coba kayak gini. Agak susah sih kayak dilihatnya. Coba kalau dimiringin gini. Tapi ini layarnya kayak agak sedikit masuk gitu ya. Apakah itu jelek? Nggak tapi pas dilihat agak beda dari HP yang biasanya aja sih. Kalau secara spek sih HP ini respectable sih. Saya awalnya agak ngeremehin kalau HP mahal ini speknya bakal jelek karena ya jual nama doang kan. Saya kirain gitu tapi ternyata nggak. Ini keluarnya tahun 2021 dan dia pakai spek yang bener-bener tinggi di masanya tahun lalu. Snapdragon 888, 5G, RAM-nya 12GB, internal 512GB. Itu kenceng banget sih dan pas saya main-mainin gini juga berasa ya berasa flagship lah. Baterenya sendiri dia 4200 mAh. Kalau dilihat gini skinnya nggak ada yang spesial sih. Ini kalau saya lihat kayak HP-HP Asus gitu. Dari tampilan UI yang kayak ginian. Terus dari sini juga kelihatan simpel banget. Jadi nilai jual paling tinggi dari iFair 2 ini tentu aja si iFair 2-nya. Orang yang ngerti kalau ngeliat orang scan peduli lindungin pakai HP ini di depan mall mungkin oh nggak usah pak. Langsung masuk aja gitu. Tapi dia turunnya naik Gojek kan kita nggak tahu juga. Biasanya biar lebih cepat. Dari kameranya ini kelihatan bagus loh kayak tajam. Dan nggak ada keraguan. Itu istilah saya buat apa ya kayak HP-HP flagship gitu. Jadi bagus aja gitu. Pokoknya di foto bagus aja. Nggak ada kayak dia mau processing nggak kelihatan dia ada apa banyak AI-nya. Pokoknya apa yang kita lihat apa yang kita jepret langsung hasilnya. Ini bagus sih. Di preview-nya kelihatan tajam tapi kok pas... Eh... Pas di sini kelihatan nggak terlalu tajam. iFair 2 5G. Iya loh. Mata gue yang salah atau apa ya? Kebalik dari HP biasa. Biasa preview nggak tajam pas udah di processing tajam. Ini processing-nya ingetin saya kayak HP lagi-lagi kayak HP ASUS sih. Dari warnanya dan ketajamannya... Nggak sih. Dari warnanya... Apalagi pas foto orang saya ingat sama HP Zenfone-Zenfone gitu deh. Hmm... Ya kameranya bukan saingan Samsung atau Apple lah. Ini saingannya levelnya kayak si ASUS yang kameranya memang ya biasa aja walaupun sudah fleksif. Ya kesimpulannya ternyata saya masih nggak bisa ngerti kepeda barang yang biar kelihatan kaya gitu ya. Saya kirain ya saya nggak ngerti tas, saya nggak terlalu ngerti mobil, saya nggak terlalu ngerti apa yang kayak mewah gitu. Tapi kalau HP mungkin saya bisa ngerti tapi ternyata malah tambah nggak ngerti ya. Soalnya karena ngerti kayak Samsung bagus, iPhone bagus dan harganya memang mahal tapi nggak semahal ini dan tiba-tiba ini keluar gitu dengan harga 3 kali lipat tapi kualitas yang lebih rendah. Yang jual nama aja ya tambah nggak ngerti apalagi gengsi juga nggak terlalu main lah kalau disini. Jadi... Anda yang beli anda yang tahu nilainya sih yang kayak gini-gini. Teman-teman anda udah beli duluan mungkin jadi anda harus beli juga. Mau baltukeran sama iPhone lo? Nggak mau, 70 jurnal? Lo kemarin beli berapa? 20-an kan? Ya kalau disuruh pake nggak ya tapi kalau disuruh jual boleh. Kalau disuruh pake kayak hmm... Ya ini namanya udah barang mewah, cara nilainya udah nggak bisa pake logika tapi memang pake feeling, feeling gengsi. Jadi ya gitu lah unboxing iVertu. Kalau misalnya ada yang lebih mahal lagi menarik sih. Apalagi yang sampai ratusan juta yang special edition gitu. Kalau misalnya ada tentu aja saya tetep pengen banget unboxing karena barang-barang kayak gini jarang kita cobain kan. Di dunia nyata, di toko nggak ada yang jual. Jadi thank you banget buat yang udah minjemin. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini kamera depannya ini juga loh ini kayak HP Redmi-Redmi yang 2 juta itu yang atau Samsung apa. Yang ini nggak hitam gitu. Ini kayak HP bukan HP mahal. Kalau HP mahal tuh kan kayak gini. Ini hitam. Hitam gitu. Ini HP paling mahal. Ini ya tompel kayak gini. Tidak. Tidak. Tidak.